Saudara meski di tengah pandemi COVID-19 dan terpuruknya perekonomian Bali, namun sektor kerajinan masih dapat sedikit bernafas lega. Hal ini karena masih ada pesanan dan ekspor kerajinan hingga ke luar negeri. Seperti sejumlah pekerja terlihat sedang membuat kerajinan ulatan berbentuk binatang pada salah satu rumah produksi di Jalan Raya Bona, Blabat, Tugianyar, Bali. Di mana cara pembuatannya dengan cara mengulat tali dari bahan rumput kering pada rangka yang telah berbentuk, berbagai bentuk binatang dibuat seperti anjing, gajah, ayam, dan bentuk binatang lainnya sesuai permintaan konsumen. Ada pun untuk bahan tali rumput kering ini masih dipasok dari luar Bali, di mana satu pekerja dapat mengerjakan lima kerajinan dalam sehari. Adalah ide bagus Made Duija Putra yang telah merintis usaha kerajinan unik ini sejak 10 tahun yang lalu. Dibantu oleh lima pekerja yang merupakan warga sekitar, Gosde begitu panggilannya membuat kerajinan untuk hiasan dekorasi yang sangat diminati hingga kemanca negara, seperti Australia, Inggris, hingga Thailand. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kerajinan ini masih tetap diminati khususnya untuk pasar ekspor. Yang jelas untuk penjualnya pasti yang pun merosot jauh. Yang jelas nih ke pertama. Yang kedua karena dia langsung berhubung kontak dengan customer, dengan tamunya langsung, mungkin di negaranya dia nekel, mungkin agak sudah mulai normal. Ini wenten lah, keselan sedikit-sedikit. Berarti dijual ke mana orderannya? Dari banyak negara nekel. Mulai dari? Mungkin Australia ada, Inggris wenten, Thailand wenten. Nikanya beberapa, yang paling sering ngambilnya nikanya Australia. Untuk harga, kerajinan ini dijual bervariasi mulai Rp75.000 hingga Rp1,5 juta tergantung bentuk dan ukuran. Pertahan di tengah pandemi COVID-19, perajin berharap mendapatkan bantuan permodalan untuk langsungan usahanya, serta berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pariwisata dan perekonomian balik kembali normal. Terima kasih telah menonton!